Selamat siang untuk teman-teman semua Sebelum jumpa lagi dengan saya Alvin Riba Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan Fungsi dari kayu ulin yang sering kita temui di dalam hutan Kali ini saya ingin memperlihatkan semua fungsi-fungsi kayu ulin itu teman-teman Kayu ulin itu digunakan kebanyakan orang Kalimantan Khususnya orang Dayak Itu untuk kesenian misalnya ya bikin lontang Bikin burung seperti ini Ini adalah patung burung ngang Dan kayu ulin ini juga tidak semua orang bisa mengukirnya seperti empu gelol ini teman-teman Beliau adalah pengukir Dari suku Dayak Benunga teman-teman Nah ini adalah fungsi kayu ulin yang kita sering diumpai di dalam hutan Teman-teman semua Masyarakat Kalimantan pada intinya mereka sangat mencintai alam dan hutan Dari alam dan hutan mereka bisa mengambil bahan kayu-kayu seperti mereka untuk membuat hal kerajinan Kesenian seperti patung burung ngang dan yang lain-lain Mereka mengambilnya adalah untuk keperluan hanya tidak untuk menghabiskan dan mereka juga mengambilkan Tahun ulin yang sudah rebah yang sudah mungkin datua ratusan tahun itu dia rebah Nah itulah yang diambil Kalau ini teman-teman ini bukan batang kayu ulin ya teman-teman Tapi ini adalah Ranting kayu ulin yang sudah ratusan tahun yang besar Nah ini mereka beliau ambil Yang sudah patah Yang jatuh sudah tahunan Nah ini mereka beliau ambil teman-teman Beliau ini adalah empu gelol Pengukir salah satu dari suku Dayak Benua Beliau mengukir dari tahun 80 Ya seumuran saya Lebih tua daripada umur saya lagi Saya baru umur 30 Beliau mengukir sebelum saya lahir Beliau sudah mengukir Nah beliau mengambil Bahan untuk mengukir Kayu Itu bukan semarang kayu Yang mereka ukir Beliau ukir adalah rata-rata kayu ulin Seperti ini teman-teman Inilah Manfaat dari kayu ulin yang ada dalam hutan Tetapi mereka tidak menebang ya teman-teman Kalau seperti beliau Beliau tidak menebang Cuma beliau mengambil seperti dahannya Atau batang-batang yang sudah itu Diambil seperlunya aja Tapi tetap disisakan Tidak menghabiskan kayu ulin itu Untuk kebutuhan atau dijual kemana-mana Tidak teman-teman Ini adalah salah satu orang kita Dayak Yang mengukir dari kayu ulin yang kita jumpai di hutan Ini saya menjelaskan Kayu ulin yang ada dalam hutan itu untuk apa Dan sekarang saya jelaskan juga Inilah kegunaan kayu ulin bagi kami masyarakat Kalimantan Teman-teman Kayu ulin ini adalah Kayu yang sangat keras Yang tumbuh di Pulau Kalimantan Rata-rata orang Kalimantan Itu Menggunakan Kayu ulin Sebagai bahan bangunan rumah Ada juga Sebagai bahan Bikin Kayak Empat Belontang Untuk orang kuangka itu Patung belontang Untuk acara adat Dan juga Ini adalah Beliau membuat Patung burung undang Yang diukir Memakai Kayu ulin Pertanyaannya adalah Kenapa harus pakai kayu ulin Masyarakat dayak Pastinya Mereka kalau mengukir Membahat bahan ukiran itu Pasti Kayu ulin Mau Membuat Ukiran Maupun itu Ukiran untuk rumah Itu pastinya Yang diukir adalah Yang kayu ulin Kenapa tidak kayu biasa Pertama Kalau kayu biasa Dia cepat jabuk Tidak bertahan Sampai 2-3 tahun Ataupun Sampai 10 tahun Dia sudah Jabuk Ataupun Sudah Apa namanya Akan rusak Cepat rusak Kalau kayu ulin ini Sekali diukir Dia bertahan Sampai 2-300 tahun Dan dia Walaupun Terkena air Dia nanti tetap Seperti ini Tetapi nanti Warnanya aja Yang akan berubah Teman-teman Biar teman-teman Se Indonesia tahu Mempahat kayu ulin Bagi masyarakat Daya itu adalah Untuk membuat Bahan kesenihan Membuat patung Pengrajinan yang lain Tetapi mereka Menggunakan kayu ulin ini Hanya Seperlunya saja Dan kayu ulin ini Sangat dijaga Oleh masyarakat daya Dan juga Hutan-hutannya juga Mereka memperjuangkan Untuk Tidak di Dibusur Dibusur Dibuat Tambang Dibuat Kebun Sawit Yang besar-besar Teman-teman Kenapa seperti itu Karena mereka Takut Akan kehabisan Pohon ulin ini Karena pohon ulin ini Tumbuhnya sangat lama Teman-teman Yang seperti saya lihat Kemarin Ke teman-teman Waktu saya dalam hutan Yang sebesar Paha saja Itu kayu ulinnya Sudah mencapai Umur 70 tahun Kalau satu tahun saja Teman-teman Kayu ulin itu Mungkin sekitar Sebesar jari Teman-teman Karena kayu ulin ini Untuk tumbuhnya itu Sangat lama Teman-teman Kayu ulin ini Pasti dikenal Oleh masyarakat Kalimantan Khususnya teman-teman Kayu ulin ini Fungsinya sangat banyak Untuk masyarakat Kalimantan Bisa untuk Bikin papan rumah Juga bisa Bisa untuk Batang kayunya Yang besar-besar itu Dibangunkan Untuk sebagai Fondasinya Atau jadi Tihang lamin Seperti itu teman-teman Nah Salah satunya Fungsinya Kayu ulin ini Yang seperti kita lihat Sekarang adalah Untuk Kerajinan Kesenian Misalnya Untuk membuat Patung burung Seperti ini Teman-teman Kenapa masyarakat Harus pakai Kayu ulin Karena kayu ulin ini Tahan lama Dan juga Dia Tahannya mencapai 200-300 tahun Lebih Nah itu teman-teman Dan dia Tidak akan susut Tidak akan berubah Dan Jabuknya pun Sangat Lama teman-teman Dia tidak akan Memerubah Fungsinya Kalau 200 tahun Mungkin ini Nanti Kena air Kalau ditaruh Di luar Atau untuk Dijadikan tempat Tugu Itu Dia akan Mengecil sendiri Karena Jatuhnya Air hujan Dan cuaca Seperti itu aja Tapi itu Butuh waktu Juga yang Sangat lama Teman-teman Kita perhatikan Beliau Memahat Kayu ulin ini Sangat Keras sekali Teman-teman Jadi Yang Memahat Kayu ulin ini Adalah Kita Supu Dayak Kalimantan Asli Beliau Adalah Empu Gulol Mungkin Teman-teman Semua Sudah Kenal Sama beliau Yang bagi tidak kenal Inilah Caranya Beliau Mengukir Kayu ulin ini Saya sendiri pun Jujur Tidak bisa mengukir Seperti beliau Apalagi Kayu yang sangat keras ini Butuh waktu yang sangat lama Dan kerumitannya juga Sangat luar biasa Oke Teman-teman Sambil kita melihat Kerumitan Kerumitan Pengerjaan Patung Buruk Ugang Dari Kayu ulin ini Sedangkan kita melihat Empu Gulol Memahat Kayu ulin ini Teman-teman Teman-teman semua Kita boleh lihat juga Untuk Memukul Pahatnya Ukiran ini Juga dari Kayu ulin Teman-teman Kenapa Karena Kayunya Keras Dan juga Tidak mudah Patah Dan juga Kayu ulin ini Sangat berat Teman-teman Kayu ulin ini Sangat berat Juga Kalau kita Kalau sendiri aja Ini teman-teman Jujur aja Mengangkat Kayu Ini Kayu ulin ini Ini tidak bisa Harus berdua Baru bisa Teman-teman Ini Biarpun kelihatan Kecil seperti ini Kayunya sangat berat Dan kayu ulin ini Untuk di Kalimantan Itu kayu yang paling berat Teman-teman Ini kering Tidak mengandung air Tidak basah Tidak basah Itu Beratnya Luar biasa Apalagi Kalau Baru Ditebang Misalkan Kayu ulin ini Itu Waduh Beratnya luar biasa lagi Karena masih berisi Air di dalamnya Sekarang ini Ada kering Tidak ada Berair Teman-teman Seperti inilah Teman-teman Pengukiran Kayu ulin Yang mengukir Burung enggang Yang Dijadikan Bahan kesenian Jadi burung enggang itu Adalah Maskot Atau lambangnya Orang dayak Beliau mengukir Burung enggang Dari kayu ulin Beliau Mengukir kayu ulin ini Tidak Memakai Melihat Gambar Burung enggang Karena apa Karena beliau itu Sudah ingat Model Burung enggang itu Bagaimana Sayapnya Bagaimana Beliau sudah Ingat Dan tanpa Dan tanpa Melihat Gambar Tumbuhan Dan setua Yang ada Di dalam Hutan Ini adalah Salah satu Fungsi Dari Pohon Kayu ulin Yang sering Kita jumpai Yang sering Ada di dalam Hutan Yang sudah Rebah-rebah Tahunan Walaupun Kelihatan Tidak diambil Masyarakat Mengambilnya Hanya untuk Kebutuhan Yang penting Saja Teman-teman Itulah Kalau Masyarakat Oke teman-teman Saya di semua Seluruh Indonesia Mari kita Bersama-sama Support Menjaga Hutan kita Di Indonesia Jangan sampai Habis Dan punah Semua Tumbuhan-tumbuhan Yang ingin Kita Jaga Untuk Masa depan Anak dan cucu kita Sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh